Inovasi Kelpon Prolanis atau program pengelolaan penyakit kronis adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara interintegrasi yang meribatkan peserta fasilitas kesehatan dan BPJS kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS kesehatan yang menderita penyakit kronis. Penyakit-penyakit kronis menempati urutan atas penyebab kematian terbanyak di Indonesia sehingga proses penanganan penyakit tersebut perlu dilakukan dengan baik karena itulah Prolanis atau program pengelolaan penyakit kronis diciptakan. Tujuan program ini adalah untuk mendorong peserta BPJS kesehatan yang mengidap penyakit kronis agar memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dengan adanya Prolanis, diharapkan setidaknya 75% pengidap penyakit kronis terutama diabetes tipe 2 dan hipertensi yang sudah diperiksa memiliki kondisi kesehatan yang baik. Dengan demikian, Prolanis sangat kita perlukan di mana peserta program ini dapat tercapai kualitas hidup secara optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efisien. Hal ini sesuai dengan visi, misi dan tata nilai puskesmas CMPAUDIC yaitu mewujudkan masyarakat di wilayah kerja puskesmas CMPAUDIC yang mandiri untuk hidup sehat dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Permasalahan yang ditunggu di lapangan terkait program Prolanis adalah menurunnya angka kunjungan keserta Prolanis di puskesmas CMPAUDIC penyebabnya adanya pandemi COVID-19 menyebabkan peserta Prolanis enggan datang ke fasilitas kesehatan karena risiko tertular COVID-19. Menyikapi hal tersebut, puskesmas CMPAUDIC melakukan langkah terlebosan baru dengan membuat inovasi yaitu kelpon atau kelompok Prolanis online. Inovasi ini merupakan wadah bagi para peserta program Prolanis di wilayah puskesmas CMPAUDIC dengan memanfaatkan media sosial atau WhatsApp Group. Tujuan pemampatan media sosial tersebut adalah untuk menjangkaui peserta Prolanis dan menyampaikan informasi pentingnya pemeriksaan rutin sehingga mendorong mereka tetap dapat melaksanakan pemeriksaan kadar gula darah dan tensi darah ke puskesmas setiap bulannya. Selanjutnya, melalui inovasi kelpon, petugas puskesmas sebagai penanggung jawab program Prolanis dapat tetap memantau peserta Prolanis. Dengan demikian, tujuan optimalisasi pelaksanaan rasio Prolanis oleh puskesmas dalam melangkah menjaga kadar gula darah bagi pasien diabetes dan tekanan darah bagi pasien hipertensi dapat tercapai. Tujuan dari inovasi ini adalah terselangganya perlayanan kesehatan yang primar untuk penyakit DM dan HT melalui online. Manfaat dari inovasi ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran peserta Prolanis dan membina kesehatan secara mandiri serta meningkatkan kemampuan dan peran serta keluarga lansia dalam mengatasi masalah kesehatan lansia. Sasaran Prolanis ini adalah peserta Prolanis puskesmas di wilayah Prolkesmas Cianpea UDI. Program Pemberian Air Susu Ibu atau ASI eksklusif merupakan salah satu dari standar pelayanan minimal upaya kesehatan masyarakat esensial yang memberi perhatian khusus pada bayi dan balita untuk meningkatkan derajat kesehatan. Pemberian ASI eksklusif juga merupakan salah satu indikator program pemerintah dalam melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka seribu hari pertama kehidupan. Gerakan ini dimulai dari masa kehamilan hingga anak usia dua tahun. Pada negara-negara yang sudah melakukan survei nasional terkait pemberian ASI eksklusif mendapatkan pemberian ASI eksklusif masih cukup rendah. Di Singapura, survei yang dilakukan terhadap tiga etnis yaitu Cina, Melayu, dan India mendapatkan cakupan yang cukup rendah yaitu 21,1% meskipun pada bulan pertama pemberian ASI cukup tinggi persentasenya. Sama halnya dengan di Indonesia. Persentase pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan masih cukup rendah berdasarkan data risk cash dash tahun 2013 yaitu 30,2% yang masih jauh dari target nasional 80%. Program gizi, khususnya pemberian ASI eksklusif adalah suatu program pemerintah yang harus dilaksanakan dalam upaya menurunkan prevalansi gizi kurang dan gizi buruk. Melalui berbagai perubahan perilaku sehat berkaitan dengan kekebalan tubuh dan kecukupan gizi, pertumbuhan dan perkembangan serta kecerdasan bayi perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini dapat dicegah secara dini mulai dari pemberian nutrisi yang baik selama masa kehamilan dan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, serta prosedur dan distributor formula bayi yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian air susu ibu eksklusif. Kesadaran pemberian ASI eksklusif pada bayi di Kabupaten Bogor, khususnya wilayah Kecamatan Gunung Putri, masih tergolong rendah. Tahun 2019, cakupan pemberian ASI eksklusif kepada bayi sampai dengan usia 6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri masih rendah, yaitu 11,97 persen, dari target yang ditetapkan sebesar 50 persen. Hambatan dalam keberhasilan ASI eksklusif adalah kurangnya pengetahuan ibu tentang ASI. Kedala lainnya adalah dukungan masyarakat terhadap pemberian ASI, ibu menyusui perlu mendapatkan support sistem untuk mendorong perilaku menetap ASI eksklusif. Oleh karena itu, Puskesmas Bojong Nangka membuat terobosan dengan pemilihan ide membentuk sebuah kelompok pendukung ASI yang dinamakan Kekasiku, Kelompok Kader ASI Eksklusif Harapanku. Kekasiku merupakan kelompok yang difungsikan untuk mendukung dan memantau pemberian ASI eksklusif 6 bulan melalui pemberdayaan Kader Desa Setempat. Manfaat yang diperoleh dengan adanya Kekasiku ini meningkatnya pengetahuan ibu hamil dan menyusui tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif dengan cara yang benar, meningkatkan kesadaran ibu untuk tergerak dan berkomitmen memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Dampak dari pemberian ASI eksklusif akan membantu pertumbuhan bayi yang kuat dalam 6 bulan pertama, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.